Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan semangat dong jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Banteng Podcast Mungkin sahabat Banteng Podcast Mengingat bahwasannya tahun lalu Saya juga pernah podcast bersama Sisko Sisko adalah serang inline skate community Yang olahraga yang menghidangi sepatu roda Dan mereka-mereka ini adalah juara Juara kemarin ya Kemarin juara foto roda di Bekasi Di Bekasi Nah ini juara nasional Perkenalkan dulu dong semuanya Nah Perkenalkan dari ujung sana Ada coachnya Coachnya adalah Muhammad Arkansarif Dan juga ada pengurusnya Bang Dhani Handiansyah Dan ini dari ujung kiri saya Sebelah saya ini Ada Muhammad Hussein Al-Fatih Sama yang tengah ini Ada Darel Al-Faro Permana Benar ya namanya Salah gak saya nebutnya Benar Lalu ada yang perempuan nih Namanya Azalea Kalika Al-Far'ah Nah Sahabat Banteng Podcast Bagian yang belum tahu Siusku adalah Sekali lagi Serang Inline Skate Community Yang menghidangi Sepatu roda Khususnya di kota Serang Nah Saya ingin tahu nih Dari atlet-atlet yang dulu nih Adik Hussein Adik Darel Adik Azalea Adik Hussein Umur berapa sih sebenarnya nih? 6 tahun Ikut Sepatu roda Dari umur berapa? 5 Umur 5 Berarti 10 tahun ya? 4 2 tahun Nah terus Kalau Adik Darel Dari umur berapa? Kalau 4 Umur 4 4 Udah juara Dapet juara nasional ya? Luar biasa Untuk perempuan Adik Azalea Panggilannya siapa? Leak Leak Umur berapa? Umur 8 tahun Umur 8 tahun Ikut Sepatu roda Dari umur berapa? 6 tahun 6 tahun Berarti udah 2 tahun ya? Udah banyak dong Apa medalinya? Udah banyak Luar biasa Nah Bisa ditunjukin gak sih? Medali-medalinya tuh Coba tunjukin dong Atas dong Medalinya Bang Dani Bang Dani Mereka ini kan Juara nih Kemarin ya Minggu kemarin Apa? Minggu kemarin Minggu kemarin Ini tingkat apa? Bang Dani Pak Kejuaraan sih tingkat nasional Masuknya masih standar Masih standar Masih standar Berarti ini Apa tingkat nasional Dan kelasnya Kelas standar Apa? Kelas pemula Bukan Masuknya Yang ini ke pemula Pemula Terus Untuk perarti Perarti sendiri nih Melihat anak didiknya Khususnya melihat anak didiknya Juara itu bangga gak sih? Mas Mas Mengharapkan Bangga ya Bangga Tentunya bangga-bangga ya Dan Apa? Selain bangga Apa sih Yang diharapkan Dari anak didiknya Khususnya ke depan Mas Arkan Terus berprestasi Jangan di tingkat pemula aja Terus naik ke standar Karena kan Sepatu ruda tuh punya Tiga Kalau di speed skating Tiga Kategori Ada pemula Standar Sementa Speed Nah Mereka ini di kelas Di sekarang masih di kelas pemula Walaupun untuk tingkatannya sendiri Ini Mas Arkan Dari pemula Ke standar Itu Apa yang dibutuhkan Biar bisa naik kelas itu Apa yang dibutuhkan Seperti ruda itu Olahraga terukur ya Jadi yang pertama itu Pasti Waktu Dari Kecepatan Perputaran itu Ketahuan Anak ini harus di pemula Atau di standar Kalau Yang dilihat sih Dari Fatih Dari Lea Yang mendekati ke standar Nantinya ada Lea 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 bakal naik ke standar Itu Perputaran Kelintasan Berapa meter itu Perputaran itu 200 meter Per lap Berapa menit Kira-kira Biasanya main di 30 detik 30 detik Itu Sudah Wajib ya Masuk ke standar Sudah harus Tergantung Klubnya masing-masing Ada juga Masih diturunin di pemula Untuk Ngejar medali Biasanya Ngejar medali dulu Tapi Nggak ada batasan Umur ya Untuk Kalau misalkan Udah umur 12 Masih Pemula kan nggak mungkin Biasanya lagi Setiap kategori Ada kelompok umurnya Ada K1 Under 6 Dimulai dari Under 6 K1 K2 Sampai K3 Untuk dari standar Ke Speed Speed itu Sama Ngukurnya Bagaimana Iya Pertama sama dari waktu Kedua Kalau speed itu Kita udah pakai Spatronnya beda Jadi Spatronnya beda Apa yang membedakan Dengan sepatu roda Pemula Standar Dan speed Kalau pemula Sama standar Kurang lebih sama Kalau speed itu Dari diameter Rodanya Itu udah beda Karena Kalau di standar Maksimalnya Kita pakai Rode 80mm 80mm Kalau di speed Udah 100 Sampai 110mm Itu emang Pasti beda Speednya Dari perputaran Rodanya Semakin besar Semakin Semakin mahal Juga Sepatunya Betul Semakin mahal Kisaran berapa Kalau boleh tahu Kalau Kalau yang speed Yang udah Memadai Di pertandingan Itu Bisa 20-an 20-an Itu Baru 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 Hai lomba kemarin tingkat nasional di Bekasi itu menurunkan berapa atlet Mas kalau saya boleh tahu nih 20 atlet 20 atlet itu di semua kelas atau cuma pemula aja kita di pemula aja di pemula aja berarti enggak ada kelas standar ada kelas speed karena sebelumnya ada pertandingan juga di bulan itu di Bekasi itu sebelumnya juga itu yang diturunkan ada juga berarti duluan apa yang enggak digabungin digabungin beda kejuaraan beda kejuaraan tapi yang standar tuh turun di kejuaraan sebelumnya istirahat dululah gitu Nah untuk Bang Dhani Bang nanya nih Bang selain kan mereka nih kita nih kalau kita serang bisnisnya Banten lah kita bangga banget itu ya mereka ini kan dapet medali dapet juara lah gitu ya selain dapet medali mungkin dapet sertifikat juga enggak apa medali aja apa dapat dapat uang pembinaan apa enggak banget uang pembinaan nggak ada kalau nggak ada pembinaan cuma medali aja cuma sertifikat ya untuk adek-ade adek adek apa adek Hussein adek Daryl adek Lea nah kemarin kan lombak nih lombaknya ditemarin siapa kesananya selain pelatih bersama pengurusnya ditemarin siapa orangtua ibu bapak ikutnya ikut ikut juga Daryl ikut juga orang Hai ikut ya ibu bapaknya ikut ibu ayah ayah ibunya ikut juga ayah aja mau ayah aja kalau leah ikut dua-duanya banyak ya kalau Daryl ikut semuanya ayah ibunya ikut nah kalau apa ibu apa ibu sama ayahnya ngasih semangatnya kayak gimana sih kalau kalau Husein apa ayahnya atau umiknya atau innya ngasih semangatnya kayak gimana tuh harus kenceng gitu harus juara enggak yang kenceng ya gitu kalau leah ngasih semangatnya gimana orang jualnya hai 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 bukan anggota gede cepet gitu ya Nah kalau leah sama Daryl terus Husein ini kalau kelihatan itu pernah jatuh enggak pernah ada aja udah pernah jatuh aja mau lagi nangis ikut sepatu roda nih sepatu roda tuh karena apa karena emang temen-temen yang pernah main sepatu roda atau disuruh orang tua gimana seru lihat-lihat ini ya temen-temen yang main sepatu roda ya sepatu roda emang disuruh ibu atau ayah atau pengen sendiri atau perangkat temen-temen yang orang-orang disuruh Umi tapi senang kan tapi kan disuruh juga luara lagi juara nasional kan pasti pengen ikut terus kan belum banyak kan kalau dari juara gini nah terus untuk makbang barang ini untuk eh arahan sendiri banget ketika mereka mau mulai perlombaan arahan banget ada ritmen khususlah untuk atlet-atletnya banget biasanya abang tuh ngomong itu memang kemarin atau sama Bunda Bunda Weli Bunda Wela itu ya itu biasanya ngomong-ngomong biar saya itu kekrogi ada juga enggak enggak apa enggak terus semangatnya terus semangat gimana paling setiap latihan itu yang dilatih kecepatannya juga cepatan mentalnya biar pas jatuh itu bisa langsung bangun lagi contohnya kata saya dengar-dengar dari Bundanya nih kemarin pas ini lombak jatuh terus bangkit lagi nih bangkit lagi katanya bangkit lagi katanya bangun lagi mesti ngejar lagi dan akhirnya dengan emang jual mentalnya bagus udah nangis tapi kita belajar kan emang emang apa bahasa-bahasa khusus bahasa-bahasa semangat itu emang penting banget untuk apalagi Daryl ini masih umur apa tahun lebih mau lima tahun tapi udah jual nasional gitu gimana nanti ke depannya ya gitu kan Hai menangguk Bang emas akan Hai nah aku pakai sendiri mas porsi dari latihan sampai perlombang itu ada perbedaan ya sih Mas apakah tahu sama aja porsi latihannya gitu ada-ada apa yang membedakan latihan dan mau keperlombang dari kita kita dibedain dari di satu bulan sebelum kejuaraan itu pasti ada tahap jadi di satu hari pertama nih di satu bulan terakhir sebelum lombak kita seminggu pertama kita intensitasnya lumayan tinggi sebulan terakhir sebulan terakhir sebelum lombak itu minggu ketiga lagi intensitasnya lebih tinggi lagi minggu terakhir itu untuk persiapan berarti juga kan jadi cuma fokus ke mata lombak-mata lombak yang main satu meter cuma dua latihan tiga latihan nah ini biasanya ini masalah juga sebenarnya dari latihan yang masih kecil gitu kan ada kesulitan dalam latihan mereka juga pasti main yang bikinlah senang melatih hati-hati itu apa mas mungkin kesulitannya cuma cara saya berkomunikasi aja kan ke anak-anak kan beda ya sama ke orang luasanya jadi gimana caranya kita ini latihan seperti bermain tapi intensitasnya tetap terjaga jadi disitu aja mungkin kesulitannya kalau dari masalah sekolah atau gimana terus ketemu anak-anak ketawa-ketawa gitu jadi semangat ya gitu luar biasa ini latih pengurus dan atlet juga pasti harus bersinergi ya betul mereka juga senang kita juga senang latihnya atlet-atlet juga nggak boring gitu kan juga harus gitu ya gimana caranya gitu kan apalagi ya anak-anak kita paham lah bermain ya kan itu juga senangnya mereka seperti ini saya senangnya mereka seperti ini mereka punya kegiatan dan memenangi kegiatan dan memenangi kegiatan bang bang Dhani akhir kali saya bertemu bunda kemarin oke sudah Cisco ini kan kemarin kelari saya bertanya itu ada ikut loh bapak ikut dalam komunitasnya ada sebenarnya tambah itu ya deh lebih dari 250-nya sampai 100 kalau di grup tuh 100 lebih ya kalau di grup tuh 100 lebih berarti ada peningkatannya? iya aktif latihan tapi 75% masih ada yang aktif cuma masih ada apa ada juga yang nggak gitu berarti coachnya udah mungkin satu kan? enggak ada berapa coachnya untuk menangani kurang lebih lah ratusan lah ya dari kurang lebih lah ratusan itu kurang lebih ada berapa coach? total coach itu ada empat ada empat tapi dengan umurnya sama sama mas Arkan? enggak? enggak gitu-gitu angkatan itu sembahan yuri yuri tapi bang Dhani juga ngelati ikut ngelati juga nggak? ikut ngelati juga pernah ikut lomba juga bang? kalau lomba udah lama aja udah lama tapi dulu juga atlet juga sebelumnya sempet berhenti juga di sepatu roda ini ada lima tahun berhenti itu di kontak lagi sama Bunda Wela supaya ikut ngelatih lagi gitu dulunya memang ikut Bunda Wela apa kenal Bunda Wela? dari sama-sama komunitas dulu komunitasnya kan bukan-bukan Cisco ya? buka dulu nama komunitasnya apa? kalau dulu tuh saya dari install install? kenapa itu singkatan doa? inlenscape sekarang community sekarang masih nggak itu? masih ada nggak? udah nggak ada? masih ada? di kota Serang sama Cisco sama Cisco di kota Serang aja kalau di kota Serang aja ada nggak? kalau buat klub gitu ya? lintasan kalau di Serang kan nggak ada lintasan saya seringnya tuh aktivitasnya Cisco kalau di kota Serang meskipun partiannya masih di kalau di kota Serang masih di jual iya betul di parkiran nah untuk akhir-akhir kita nih akhir-akhir di kota Serang yang kemarin membanggakan kota Serang kususnya bantuan lah kalau lebih bantuan sih bangga banget kalau di kota Serang kalau di kota Serang kalau di kota Serang kalau di kota Serang adik lihat emm kemarin pas lomba itu ada rasa dedegang nggak sih? emm ada nggak rasa takut rasa dedegang gitu? aku atau biasa aja? biasa aja biasa aja biasa aja kalau Daryl ada rasa takut nggak? ada rasa groggy nggak dedegang nggak? apa biasa aja? biasa biasa aja biasa aja dedegang dikit ada? biasa 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 juga berarti memang mentolnya udah dibidik dong kalau biasa aja kan? enggak dan anak-anak ya maksudnya emang dunia mereka masih bermain tapi mereka masih menyebabkan hobinya dan bisa menjadi duatan nasional gitu kan? eee untuk kalian nih ikut lomba itu berapa kali? berapa banyak ya? 9 kali semuanya dapet medali nggak? atau pernah kalah? semuanya dapet dapet medali juga? dapet medali juga? yang sering menjuar apa? 1, 2, atau 3? dapet sering medaliin? dapet medali emas? atau perak? atau perunggu? emas? sering emas runggu runggu wah lengkap ya kalau adek darel berapa kali ikut lomba? 10 tapi sering berasatu ya? sering wah mantap adek darel ini ya kalau adek adek dari Husein berapa kali ikut lomba petul roda? dua tapi dapet terus ya? tapi seneng nggak sih? banyak temen di kalau latihan banyak temennya seneng nggak? seneng seneng? terus kalau dirumah itu masih sering latihan nggak sih? atau latihan sama dirumah aja atau di latihannya ketemu pelatihan sama pengurus aja di rumah sering latihan nggak? sering sering juga latihannya? kan ada ya? latihannya ketemu di rumah itu sering masuk petul roda atau kan ada ya? latihannya ketemu di rumah itu tanpa petul roda ya? ada ada juga ya? yang tanpa petul roda juga ada latihan seperti itu ya? latihannya seperti apa? pakai petul roda nggak kalau dirumah? atau yang kayak tadi tuh yang tetap latih coba kalau yang saya pengen tahu dong untuk itu gerakan sedikit dong gerakan yang tanpa petul roda latihannya gimana sih? yang dati petul roda ngepam ngepam coba coba, coba pengen tahu caranya gimana gitu? gitu latihan ya nah ini sebenarnya saya pengen tahu nih mas mas Arkan ini sebenarnya untuk latihnya apa mas? otot paha bawah itu dilatih karena kan sepatu roda pinjangan utama itu otot paha hmm pinjangan utama itu ya? pinjangan utama itu ya? itu untuk latihnya paha ini ya? betul itu ada batasan nggak berapa menit kalau selama-lama kan pasti biasanya pakai petisi kalau petisi kalau yang umuran fatih darah itu 25 x 3 kalau leah itu 50 ya biasanya ya 50 x 3 itu juga 3 kali ya? 3 kali oke nah ini saya pengen ke Bang Dhani dan Mas Arkan Tessas yang mau jawab siapa nih yang ikut Cisco ini kan udah banyak ya nah untuk pengurus sendiri atau pelatih sendiri nih melihat atlet-atletnya nih yang mau ikut misalkan ada perlombaan nih bulan depan atau gue bilang lagi ya perlombaan itu cara Bang Dhani dan Mas Arkan ini melihat atlet-atletnya siap bertempur atau ikut lomba tuh ngertinya kayak gimana mas? mereka melatakan diri kah? mengatakan diri siapa yang ikut? atau ada servisnya sendiri mas? ya 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 jadi dari misal ada perlombaan lah orang tuanya tuh biasanya mengajukan diri dulu Lea misal mau ikut Fatih mau ikut Darah mau ikut nah nanti di kelasnya dimana tuh pelatihnya ya cara menentupannya itu ya dan ya ya waktu perputarannya sama aja sebenarnya lebih diporsir aja aja nanti kalau yang untuk ikut lomba ada pengembangan masak otot kalau dari sekarang sendiri tuh 20 yang turun kalau untuk pemula-pemula 500 dari Riau jambi nah sama pertanyaannya untuk Bang Dhani dan masyarakat soalnya kan biar ada pembelajaran juga gitu ada pengalamannya juga ya menang salah lah mah udah biasa lah ya sepatu roda menang bonus gitu ya menangnya bonus ngelatih mental sama biar ada pengalaman juga kan anaknya nah kalau untuk masarka nih untuk melihat provinsi mana yang mungkin kalau berat itu semua terutama yang udah punya lintasan-lintasan yang memadai itu pasti berat karena kita lomba di lintasan sepatu roda kan sedangkan kita latihan ini parkir nah jadi ada namanya fast track titik titungannya tuh biaya track gitu loh jadi ini ada pengete-pengete mungkin kalau kota provinsi yang kuat dari DKI di Asia Tenggara kebetulan kebetulan kita tulang betul kebetulan ini paling baske aku saya juga teman-teman juga sama Buda Wela dan Mas Suri juga kan membahas masalah kengiu masalah apa yang bisa dibilang ini kan jangan dihatinkan lah ya terus karena akhirnya belum ada sama sekali sekali itu soalnya dari 12 tahun itu udah minta lapangan masih jaman-jamannya masih aktif gitu sering minta ngasih ke pempro kita ngajuin ini udah seringan kayaknya kalau ngaji nah terus kan yang kita tahu nih pempro dan pempro gak ada apresiasinya lah ya untuk atletikannya berarti pempro dan pempro mereka ikut kayaknya juga Banten lah gitu kan untuk dapat ini jadi katulit dan jadi buahra ini gak tau mereka gak tau kayaknya gak mau tau mungkin ya seolah kita lapangan buat ngeliat-ngeliat ini aja belum dibuat kan karena ini kan ya atlet-atlet muda yang berpotensi ini apalagi kan dengan lapangan seadanya dengan kreatif berpakiran tapi mereka masih bisa juara masa kayak gini harus di biarin sih kempot pempro gitu kan ya ya harusnya didukung apalagi sudah 21 tahun saya kiranya baru 3 tahun kemarin karena konteks pertama juga sama saya juga menyebaskan juga karena ini kan ya hasil anak-anak ini kan apalagi kalau mendalangan darah apa lapangan darah apa bisa terjatuh bisa bisa bahaya lagi kalau latihannya di alun-alun ya banyak yang jogging ada dia kan kendalanya banyak gimana nih pengkutan-pengkutan pemroksinya tidak ada ayo itu kemarin di infosera itu yang ada respon malah wali kota-kota tanggara suruh latihan di sana gak ada yang sama sekali kalau dari pemerintah kota serah buru capek juga mereka latihannya kan buru red mode ambil anak-anak kan nah saya bangganya saya bangganya dengan atlet-atlet kita ini yang dengan lapangan apa adanya latihannya apa adanya tapi masih bisa juara apalagi kalau pendukung gitu kan ya betul bener gak sepakat sepakat banget nah untuk bang dan mas Arkan ini karena waktu udah mepet ya saya pengen harapan-harapannya aja harapan dari mas Arkan terdepannya sisko seperti apa atau punya lapangan yang membandai atau seperti apa dan bang Dhani pun juga sama terdepannya ini sisko mau mau dibawa kemana yang pasti semoga lebih berkembang lagi lebih diperhatikan lagi lah sama pemerintah kota maupun provinsi ya pengennya sih kedepan sisko lebih maju lagi jadi menghasilkan atlet-atlet berbakat lah gak cuman di pemula di standart tapi di speed juga untuk banggan nih kalau saya harapannya juga sama kayak Arkan ya yang paling penting lapangan lintasannya lintasannya yang paling penting harapannya itu dibuatin lintasannya buat anak-anak latihan biar gak di partiran lagi gitu ya nah ini saya berharap teman-teman atau kumpulan kota serangan ini benar aspirasi mereka karena ini udah ketiga kali podcast disini belum ada perkembangan untuk atau lapanan dan ini dan ini saya kira sangat memperhatikan sekali apalagi kata Mas Dhani udah udah 12 tahun maka dengan zaman ini sampai sekarang kensiun ya masih aktif udah gak aktif kalau lo mbak lo udah aku udah 12 tahun udah 12 tahun udah 12 tahun ini saya juga harap sisko juga makin berkembang rupanya juga kan dan masih terus konsisten masyarakat yang membandingkan provinsi Banten khususnya terima kasih oke sekian podcast saya bersama 3 update yang mendapatkan 2-1 mas di Pintat Provinsi dan juga ada pengurusnya Mas Dhani dan masyarakat yang berikut sampai bertemu lagi jualan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih